Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Youtube Ketemu lagi dengan saya Nuraini Suwarto Happy Cooking Untuk hari ini saya ingin berbagai resep Yaitu Tumis tungi Campur tahu Dan juga Kulit meninju ya Ini tuh rasanya enak banget ya teman-teman Dan membuatnya tuh simple banget Sat-sat pokoknya Ringkes Gak pake ribet Ini bahan-bahannya juga mudah didapatkan ya Dan cocok untuk ibu menu sehari Dan cocok juga untuk ide menu sehari-hari Untuk gimana cara membuatnya Semak terus ya videonya Untuk bahan-bahan yang sudah saya siapkan Kemudian ini ada toge 200 gram Kemudian ada kulit meninjo ini Saya menggunakan 100 gram ya teman-teman Kulit meninjonya Kemudian saya juga menggunakan tahu 1 buah Untuk bahan bumbunya Ini ada cabai merah keriting 3 buah Ini cabai merah keritingnya Saya potong serang ya teman-teman Ini cabainya saya potong serang ya teman-teman Boleh juga dipotong kecil-kecil ya Atau sesuai selera Lalu saya juga menggunakan Cabai rawit caplak ya teman-teman 1 genggam Kemudian dipotong serang Atau dibelah menjadi 2 bagian ya Untuk tingkat kebedasannya ini Sesuai selera ya teman-teman Penggunaan cabainya mau banyak atau sedikit Dan saya juga menggunakan Bawang merah 5 siung Bawang putih 3 siung Ini diiris serang ya Kemudian ada tomat 1 buah yang ukuran kecil Kemudian saya potong-potong menjadi beberapa bagian ya Lalu untuk tahunya Ini saya menggunakan 1 buah ya teman-teman Yang ukuran besar Kemudian saya potong dadu ya Ini tahunya Setelah semuanya dipotong Kemudian siap untuk digoreng ya Dan untuk step yang selanjutnya Ini saya sudah siapkan Wajan Kemudian saya beri minyak Secukupnya ya Ini minyaknya Ini minyaknya sudah dipanaskan Lalu saya masukkan Tahu yang sudah dipotong tadi Kemudian digoreng ini Menggorengnya setengah matang saja ya teman-teman Goreng tahunya Ini tahunya sudah setengah matang Kemudian saya angkat Lalu ditiriskan Saya ucapkan terima kasih Buat teman-teman Yang sudah melukung channel saya Yang belum subscribe Subscribe ya Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Agar subscribe video Ada notifikasinya Dan insya Allah Ada menu-menu Dan resep untuk step harinya ya Ini untuk step yang selanjutnya Ini saya kurangi ya teman-teman Untuk penggunaan Minyaknya ya Ini saya menggunakan minyaknya sedikit saja Kemudian Saya tumis bawang merah dan bawang putih Lalu ada cabai merah keriting Dan juga ada cabai rawit Kemudian ditumis sampai benar-benar matang ya teman-teman Supaya tidak bau langung Atau bau bumbu mentah Ini saya menggunakan Api sedang ya Waktu memasaknya Setelah bumbunya matang Kemudian saya masukkan tahu Yang sudah digoreng setengah matang Tadi ya teman-teman Lalu saya tambahkan juga Ada saus tiram Saya menggunakan saus tiram Yaitu 1 sendok makan Lalu saya tambahkan juga Dengan sedikit air Supaya tidak kosong ya Saya tambahkan sedikit air Kemudian diaduk-aduk Sampai tercampur merata Lalu saya tambahkan juga Dengan gula, garam Dan juga penyedap Kemudian diaduk-aduk Sampai tercampur merata Supaya semua bumbu ini Meresap ya teman-teman Lalu saya masukkan Kulit melinjo Ini masih tetap ya Saya aduk-aduk Sampai tercampur merata ya teman-teman Ini masak kulit melinjo Boleh juga sebelumnya Ini direbus dulu ya teman-teman Ini saya cuma Saya tumis sebentar saja ya Kemudian yang terakhir Ini saya masukkan toge Tuginya bagian belakang saja ya Kemudian saya aduk-aduk Sampai tercampur merata Setelah tuginya layu Ini jangan lupa Untuk dites rasa ya teman-teman Apa yang kurang Boleh ditambahkan Untuk penggunaan gula, garam Dan penyedapnya Karena setiap orang itu Mempunyai rasa dan selera Masing-masing ya teman-teman Ini semuanya sudah matang ya Dan rasanya juga sudah pas Kemudian saya angka Dan siap untuk disajikan Dan ini hasilnya teman-teman Tumis toge Campur tahu dan kulit melinjo Membuatnya sangat mudah sekali Dan rasa itu enak banget Ini simple Bahan-bahannya juga Sudah didapatkan Dan juga praktis banget ya teman-teman Ini such Menu murah meriah Tapi rasanya enak banget Cocok juga buat ide menu Sehari-hari Saya ucapkan Terima kasih buat teman-teman Yang sudah menonton video saya Sampai akhir Selamat mencoba Dan happy cooking Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba